Selamat malam, kali ini saya akan membaca kitab Zakaria. Zakaria yang pertama. Penglihatan-penglihatan, seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun ke-2, zaman Darius, datanglah berman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Bereqiyah bin Idu. Bunyinya. Sangat murka Tuhan atas nenekmu yang mu. Sebab itu katakanlah kepada mereka. Beginilah berman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah berman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Berman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenekmu yang kepadanya para Nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian. Beginilah berman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah berman Tuhan. Nenekmu yang dimana mereka dan para Nabi apakah mereka hidup untuk selama-lamanya. Tetapi segala berman dan ketetapanku yang telah diperintahkan kepada hamba-hambaku para Nabi. Bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu. Maka bergobatlah mereka serta berkata. Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita. Demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Penglihatan pertama para penunggah Buddha. Pada harian ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan sebat pada tahun yang ke-2 zaman Darius. Datanglah berman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah. Yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya. Apakah arti semuanya ini, ya Tuhanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab. Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara. Katanya. Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Katanya. Kami telah menjelajahi bumi. Dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicara lah malaikat Tuhan itu. Katanya. Ya Tuhan semesta alam. Berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu. Serukanlah ini. Beginilah berman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Zion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah berman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah berman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah berman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Zion dan akan memilih Yerusalem pula. Penglihatan kedua. Empat tanduk dan empat orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak empat tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku. Inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yeruda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku empat tukang besi. Lalu aku bertanya. Orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab. Ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yeruda. Sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka. Yakni untuk mengempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yeruda. Tidak menyerahkannya. Saya lanjutkan membaca Zakaria yang kedua. Penglihatan ketiga. Seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya. Kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku. Ke Yerusalem untuk mengukurnya. Untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan. Majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Yang diberi perintah. Berlarilah. Katakanlah kepada orang muda yang di sana itu. Demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri. Demikianlah berman Tuhan. Akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo. 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 Larilah dari tanah utara. Demikianlah berman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah berman Tuhan. Ayo. Demikianlah berman Tuhan. Demikianlah berman Tuhan. Demikianlah berman Tuhan. Yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui. Bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah. Hei putrisiyon. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah berman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Dan akan menjadi umatku. Dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui. Bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah dari segala makhluk di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saya lanjutkan membaca Zakaria yang ke-3. Penglihatan ke-4. Imam Besar Yusua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yusua. Berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang Iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada Iblis itu. Tuhan kiranya menghadip engkau dari Iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadip engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Ada pun Yusua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayanginya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yusua ia berkata. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian besta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yusua katanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yusua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang bunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yusua, satu permata yang bermata tujuh. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon arah. Saya lanjutkan membaca Zakaria yang keempat. Pemilihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan dua pohon jahitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku. Apa yang engkau lihat? Jawabku. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya. Dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada tujuh pelitanya. Dan ada tujuh corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon jahitun ada terukir padanya. Satu di sebelah kanan tempat minyak itu. Dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicara lah aku. Kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini tuanku? Maka berbicara lah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku. Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku. Tidak tuanku. Maka berbicara lah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabil bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabil? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak. Bagus. Bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku. Kemudian. Tangan Zerubabil telah meletakkan dasar rumah ini. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang dunia hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabil. Yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh dunia. Lalu berbicara lah aku kepadanya. Apakah arti kedua pohon Zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicara lah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon Zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuhanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Demikianlah saya telah membaca Zakaria sampai dengan Zakaria yang keempat. Dan saya akan melanjutkan membaca Zakaria yang kelima pada kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih.